Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahuakbar Yes, yes, oke Sebelum memulai pembelajaran hari ini Alakkah baiknya kita membaca basmala bersama-sama ya Agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tema 2G, subtema 2 Pembelajaran 1 sampai 6 Materi pembelajaran kita hari ini Yang pertama tentang kalimat pujian Yang kedua tentang sampah organik dan non-organik Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama dengan menyemak penjelasan melalui video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan kalimat pujian Serta sampah organik dan non-organik Yang kedua dengan menyemak penjelasan melalui video pembelajaran Peserta didik dapat menerapkan kalimat pujian Serta dapat mengetahui sampah organik dan non-organik Apa sih kalimat pujian itu? Yuk kita dengarkan penjelasannya ya Baiklah ibu guru akan menjelaskan tentang kalimat pujian Kalimat pujian adalah sesuatu ucapan Yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung Sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya Contohnya adalah Kamu hebat Kino telah mendapatkan nilai yang bagus Setelah kita belajar tentang kalimat pujian Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah Sampah terbagi menjadi dua jenis Yang pertama sampah organik Dan yang kedua sampah non-organik Sampah organik dapat dibuang ke tempat sampah berwarna hijau Sedangkan sampah non-organik dapat dibuang ke tempat sampah berwarna kuning Pengertian sampah organik Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup Dan dapat terurai oleh tanah Pengertian sampah non-organik Sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup Dan tidak mudah terurai oleh tanah Sisa makanan termasuk ke dalam contoh sampah organik Sedangkan plastik dan logam termasuk ke dalam contoh sampah non-organik Berikut adalah contoh gambar sampah organik dan sampah non-organik Perhatikan ya Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk Sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda yang dibutuhkan Berikut adalah gambar pupuk yang terbuat dari sampah organik Berikut adalah contoh barang yang dapat dibuat dari sampah non-organik Yang pertama tas dari kemasan plastik Yang kedua bunga dari botol plastik Yang ketiga taplak meja dari sedotan Dan botol bekas dapat dijadikan sebagai pot tanaman Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Alhamdulillah Semoga kalian tetap semangat belajar ya Tentunya material yang telah berguru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih